Pada saat ini, Penatua Gong Yu juga bingung. Orang-orang di sekitarnya membuatnya mengerutkan kening. Pada saat ini, Kincuan menggunakan Golden Dragon Fin lainnya untuk meledak di tengah mereka. Ini adalah kekuatan anggur naga emas, terutama bila digunakan di tempat dengan banyak orang. Efeknya sangat bagus. Setidaknya, itu menciptakan kekacauan dan mencegah lawan berkumpul. Manusia adalah makhluk sosial. Semakin banyak orang di sana, semakin berani mereka, dan semakin banyak kekuatan yang mereka miliki. Namun, Kincuan tidak membiarkan mereka berkumpul. Gajah naga tanah emas bekerja dengan Kincuan untuk membunuh. Binatang harta karun, binatang macan tutul naga, dan binatang buas lainnya telah berkumpul di sekitar Kincuan. Namun, metode naranglong membuat mata Kincuan berbinar. Divine Phoenix Protection Grid Dao Burung Phoenix di sekitar naranglong tampak nyata. Setiap serangan adalah ledakan yang berapi-api. Itu seperti memindahkan gunung dan mengeringkan laut. Kekuatannya tidak terbayangkan. Dengan bantuan pil obat, naranglong sudah berada di lapisan ke-11 Dao Agung Perlindungan Phoenix Suci. Ada gunung besar di antara lapisan ke-11 dan lapisan ke-10. Itu adalah parit alami, laut yang tidak dapat diatasi. Ini juga menunjukkan perbedaan di antara mereka. Meski hanya ada perbedaan satu alam, perbedaan kekuatannya seperti langit dan bumi. Perbedaan ini tidak seperti perbedaan antara Star Lord dan Sky Saga. Itu bahkan lebih besar. Lagi pula, klan Divine Phoenix belum mematahkan belenggu ini selama 10.000 tahun. Mematahkan belenggu ini sudah cukup untuk menunjukkan segalanya. Namun, naranglong memecahkannya sekarang. Naranglong seperti naga tersembunyi yang keluar dari jurang. Naranglong adalah seekor harimau ganas. Orang biasa tidak bisa menekan kultus Mingri saat ini. Segera, seluruh kultus Mingri tidak akan mampu menekannya. Kincuan menghela nafas. Kincuan seharusnya senang karena nalanlong menjadi lebih kuat. Namun, ada kalanya menjadi lebih kuat belum tentu merupakan hal yang baik. Semakin tinggi tahap bela diri, semakin banyak peluang, semakin banyak bahaya. Oleh karena itu, bukanlah hal yang buruk untuk puas dengan sudut. Ada dua sisi untuk setiap koin. Namun, Kincuan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia seharusnya tidak memikirkan hal ini. Sebagai seorang kultifator bela diri, bahkan jika dia tahu ada bahaya di depan, dia masih harus bergerak maju. Di jalur bela diri, dia mengolah Yin dan Yang, memanfaatkan peluang, dan berperang melawan langit. Jika Anda takut, maka jangan keluar. Kincuan melihat ke medan perang, memperhatikan sisi lain setiap saat. Jika ada keadaan khusus, dia akan dapat membantu jika bahaya muncul. Namun, harta yang berbahaya dan merusak semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan semua orang. Sebelumnya, bisa mengeluarkan Formation Swallowing Pearl sudah sangat menentang surga, tapi sayangnya, mereka mungkin tidak tahu bahwa Klan Divine Phoenix bukan lagi Klan Divine Phoenix di masa lalu. Penatua Gong Yu dan yang lainnya merasa ingin muntah darah. Kelompoknya datang dengan hampir seribu orang, dan semuanya adalah praktisi yang kuat. Mereka sama sekali tidak menempatkan Klan Divine Phoenix di mata mereka, tetapi mereka telah dihentikan oleh Formasi di sini, dan lusinan dari mereka telah mati. Namun, mereka sudah lama mengetahui bahwa ada Formasi di sini, jadi mereka telah menyiapkan harta karun yang pasti bisa menghancurkan Formasi tersebut. Melihat Formasi yang begitu cemerlang, mereka merasa bahwa ketergantungan terbesar Divine Phoenix Klan adalah Formasi ini. Mereka telah menggunakan harta mereka untuk menghancurkan Formasi, tetapi mereka tidak menyangka pihak lain akan jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Kalian sangat kuat, mengapa kalian perlu menggunakan Formasi? Dan Formasi pertahanan yang brilian. Penatua Gong Yu, apa yang harus kita lakukan? Orang tua itu bertanya kepada Penatua Gong Yu. Penatua Gong Yu babak belur. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Kembali, melarikan diri. Itu akan sangat memalukan. Tidak hanya di Sekte Matahari Cerah, tapi juga di seluruh Klan Gong Yu. Hatinya berdarah. Untuk cucu yang tidak berguna, dia benar-benar jatuh ke keadaan seperti itu. Penatua Gong Yu, cepatlah dan buat keputusan, atau akan terlambat. Orang tua itu mendesak. Sebenarnya, dia siap untuk pergi kapan saja. Penatua Gong Yu mengertakkan gigi, mundur. Mereka ingin mundur, tetapi Klan Divine Phoenix secara alami tidak akan membiarkan mereka. Paling tidak, mereka harus mengejar dan membunuh mereka. Saat ini, banyak orang di Divine Phoenix City sedang menonton. Selalu ada orang yang tidak takut mati, terutama beberapa praktisi kuat yang menonton dari jauh, dan mereka dapat melihat dengan sangat jelas. Adegan yang mereka lihat hampir membuat bola mata mereka jatuh ke tanah. Mereka tidak dapat membayangkan hasil ini bahkan jika mereka menggelengkan kepala. Itu benar-benar terlalu tak terbayangkan, terlalu tak terduga. Itu seperti kodok dan angsa yang saling mencintai. Tapi kebenaran ada tepat di depan mereka. Orang-orang sekte matahari cerah dikejar oleh Klan Divine Phoenix, dan mereka jatuh satu per satu. Bagi mereka, itu sangat tidak nyata, seolah-olah mereka sedang bermimpi. Semuanya begitu tidak nyata. Dari lebih dari delapan ratus orang, pada akhirnya hanya tersisa beberapa orang. Orang-orang ini memiliki harta khusus, atau mereka tidak akan bisa melarikan diri. Nalan Long terlalu menakutkan, bahkan Kincuan sedikit terkejut. Tidak heran dikatakan bahwa Nalan Long adalah yang paling mungkin memimpin Klan Divine Phoenix menuju kejayaan. Sekarang, Kincuan tidak ragu bahwa Nalan Long pasti bisa melakukannya. Dia hanya berharap bahwa rahasia Nalan Long untuk menembus tahap kesebelas dari Great Way Divine Phoenix berguna. Hanya dengan begitu Klan Divine Phoenix bisa menjadi lebih kuat. Kalau tidak, generasi muda tidak akan bisa bangkit. Tanpa teknik rahasia yang kuat, akan sulit bagi Klan untuk tetap kuat. Warisan keluarga yang kuat sulit dibayangkan. Legenda mengatakan bahwa benua itu memiliki keluarga emas, keluarga darah ungu, dan seterusnya. Ini adalah yang paling mudah untuk diwariskan karena diwarisi oleh garis keturunan. Mereka terlahir dengan garis keturunan yang kuat. Keluarga besar memiliki banyak generasi muda, dan yang paling menonjol dipilih dari mereka, jadi mereka tidak perlu khawatir tidak memiliki penerus. Selain warisan garis keturunan ini, ada beberapa keluarga teknik rahasia. Keluarga-keluarga ini memiliki teknik rahasia kuno yang dapat memperkuat garis keturunan, tulang, dan organ. Terus terang, mereka bisa meningkatkan bakat dan bakat seseorang. Kemampuan ini sangat menakutkan. Seseorang harus tahu bahwa beberapa pil juga dapat meningkatkan bakat seseorang, tetapi efeknya sangat kecil. Beberapa teknik rahasia keluarga yang diwariskan menantang surga, tetapi teknik rahasia ini sangat berharga. Apalagi bahan dan jamu yang dibutuhkan juga paling langka dan mahal. Selain itu, ada juga pil, sumber budidaya, kekayaan alam, dan surga. Ini dikendalikan oleh keluarga yang kuat. Ini juga alasan mengapa keluarga yang kuat bisa diwariskan. Dengan sumber daya ini, keluarga bisa sejahtera dan memiliki banyak talenta. Klan Divine Phoenix telah menurun sekarang, tetapi mantan klan Divine Phoenix juga merupakan keluarga garis keturunan. Jalan hebat dari jalan hebat Divine Phoenix juga merupakan kemampuan untuk membangkitkan garis keturunan. Melihat ekspresi percaya diri Nalan Long, Kincuan tahu bahwa dia tidak perlu khawatir tentang klan Divine Phoenix. Kincuan tidak mengejarnya. Melihat lingkungan yang berantakan, dia tidak merasakan apa-apa. Setiap orang harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Ini adalah takdir mereka, dan mungkin takdirnya juga. Nalan Long kembali dengan semangat tinggi. Saat ini, Nalan Long sudah berbeda dari Nalan Long yang pertama kali ditemui Kincuan. Dia tampak lebih dari 10 tahun lebih muda. Dia penuh energi. Ketika dia melihat Kincuan, dia berjalan dengan gembira dan dengan penuh kasih sayang merangkul bahu Kincuan. Kali ini, semuanya berkat Chuaner. Kincuan tersenyum. Selamat, Paman, atas pencapaian jalan agung Divine Phoenix Great Way of Divine Phoenix. 1902 Haha, Chuaner, dengan kekuatanku dan kemampuanmu, aku ingin bertarung demi dunia. Nalan Long menatap Kincuan dengan tatapan berapi-api. Kincuan tersenyum pada Nalan Long dan tidak mengatakan apapun. Dia merasa Nalan Long berbeda dari sebelumnya. Dia telah berubah sedikit. Sebelumnya, Nalan Long telah memikirkan cara bertahan hidup. Tapi setelah mencapai tingkat ke-11 dari Divine Phoenix Great Dao, semuanya berbeda. Pada saat ini, dia tidak peduli lagi tentang apapun di sini. Dia memang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Bahkan jika dia tidak bisa sekarang, dia akan segera bisa. Dikatakan bahwa ambisi dan kemampuan seseorang berhubungan langsung. Tidak ada yang ingin berada di bawah orang lain. Alasan mereka berada di bawah yang lain adalah karena mereka tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Pada saat ini, Nalan Long sedang memikirkan bagaimana membawa Clan Divine Phoenix menuju kejayaan. Ini tidak salah. Namun, Kincuan tidak tahu kenapa, tapi dia merasa Nalan Long sepertinya memiliki perasaan yang tak terlukiskan terhadapnya. Tatapan itu membuat Kincuan merasa sedikit asing. Itu tidak senyaman ketika mereka pertama kali bertemu. Cuan R., apakah kamu tertarik? Cuan R., bagaimana? Apakah kamu tertarik? Jika kamu mengikuti pamanmu, kita pasti bisa berdiri di puncak bersama. Saat itu, dunia akan sangat luas dan kamu akan memiliki apapun yang kamu inginkan. Status tertinggi, the wanita paling cantik. Cuan R., kamu belum menikah, kan? Permaisuri Agung Alam Dewa adalah gadis peri yang tiada taranya. Apakah kamu tertarik untuk menikahinya? Kincuan tersenyum. Kekuatanku benar-benar tidak cukup, apalagi masih ada yang harus kulakukan. Nalan Long tersenyum pada Kincuan. Cuan R., kamu tidak perlu menjadi sangat kuat. Kamu hanya perlu posisi Dewa Dao Agung Phoenix Suci. Selama kamu berada di sisiku, kamu juga bisa menjadi yang tertinggi. Kincuan tersenyum. Paman, meskipun kamu berada di tingkat ke-11 Dao Agung Phoenix Suci, itu mungkin tidak cukup untuk mencapai puncak. Bahkan jika aku mengandalkan posisi Dewa Dao Agung Phoenix Suci, aku masih harus memiliki kemampuan untuk lindungi diriku sendiri. Jika tidak, jika aku dengan mudah dibunuh, kamu tidak akan dapat menggunakan posisi Dewa Dao Agung Phoenix yang agung. Nalan Long tertawa. Itu benar. Tapi Cuan R., ingatlah untuk mengikutiku di masa depan. Kita adalah keluarga. Hanya aku yang bisa membawamu ke puncak. Kincuan tersenyum dan mengangguk. Baiklah. Meskipun dia setuju secara lisan, Kincuan tidak terlalu memikirkannya. Dia tahu kemampuannya sendiri. Di masa depan, selama dia punya waktu, Kincuan pasti akan menjadi lebih kuat. Adapun sedikit perubahan pada pamannya, Kincuan tidak mengambil hati. Meskipun dia telah melihat melalui sesuatu, itu normal. Siapa yang tidak punya ambisi? Selama seseorang tidak kehilangan hati, tidak ada yang salah. Kincuan tidak ingin melihat hari seperti itu. Di malam hari, Kincuan makan malam bersama ibunya. Ibu Kincuan melihat semua yang terjadi pada siang hari. Saat mereka sedang makan, Nalan Huang tersenyum dan menatap Kincuan. Apakah kamu merasa pamanmu telah berubah? Kincuan terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak, ini bukan perubahan yang sebenarnya. Bagaimana perasaanmu? Nalan Huang bertanya. Aku datang untuk mencari ibu. Aku tidak merasakan apa-apa lagi, kata Kincuan. Tapi ini rumah ibuku. Hidupku diselamatkan oleh kakakmu. Untuk ini, dia hampir kehilangan nyawanya. Meskipun ini tidak ada hubungannya denganmu, aku tidak ingin melihat hari itu datang. Nalan Huang tampak sedikit tertekan. Ibu, kamu terlalu banyak berpikir. Hari itu tidak akan terjadi. Kata Kincuan. Nalan Huang menggelengkan kepalanya dan berkata, pamanmu adalah pria yang baik, dan dia memperlakukan keluarganya dengan sangat baik. Namun, orang berubah, terutama ketika mereka menjadi lebih kuat. Itu naluri mereka. Semakin besar keluarga, semakin tinggi kedudukan mereka, semakin-semakin sedikit cinta kekeluargaan yang mereka miliki. Semakin kuat mereka, semakin egois mereka jadinya. Faktanya, Kincuan juga memahami hal ini, terutama untuk pria. Di antara orang biasa, laki-laki akan menjadi jahat ketika mereka punya uang. Meski tidak mutlak, kebanyakan memang seperti ini. Uang adalah keberanian seorang pria. Di dunia seniman bela diri, kekuatan itu seperti uang orang biasa. Seniman bela diri dengan kekuatan besar juga akan mengalami perubahan besar. Jangan khawatir, ibu. Aku berjanji itu tidak akan terjadi. Kincuan berpikir sejenak dan berkata, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengatur apapun, tapi karena dia telah berjanji pada ibunya, dia harus melakukannya. Dia bisa melakukannya. Namun, dia tidak perlu terlalu memikirkannya. Kekuatan Nalan Long belum mencapai level itu. Situasi saat ini belum mencapai level itu. Butuh waktu baginya untuk mencapai level itu. Kincuan merasa bahwa dia cukup kuat. Selama dia cukup kuat, semuanya akan baik-baik saja. Karena itu, masalah ini bukan masalah besar. Akar dari segalanya masih menjadi kuat. Tidak ada konflik, tidak ada kontradiksi, dan itu bukan masalah besar. Nalan Huang tersenyum dan menatap Kincuan, Nak, apakah aku terlalu egois? Jangan khawatir, kamu berhutang budi pada pamanku. Karena dia ingin memperluas wawasannya, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Kincuan tersenyum. Ah, anakku sudah dewasa. Dia sangat luar biasa. Nalan Huang memandang Kincuan dengan mata penuh perhatian. Dia tidak berada di sisinya sejak dia masih muda. Selama bertahun-tahun, dia bahkan tidak tahu apakah dia ada di sana atau apakah dia bisa melihatnya lagi. Namun, dia tidak pernah melupakannya. Dia sering bermimpi tentang dia, tapi itu sia-sia. Dia tidak menyangka putranya akan tumbuh dewasa dan tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia telah melakukan begitu banyak untuk dia dan keluarganya. Dapat dikatakan bahwa dia telah menyelamatkan seluruh keluarga Divine Phoenix. Dia selalu merasa bahwa dia berhutang pada putranya. Namun, putranya telah melakukan begitu banyak sehingga seluruh keluarga tidak dapat membayarnya kembali. Tapi kakak, Nalan Huang melihat semuanya. Namun, kebaikan Nalan Long padanya juga sebesar langit. Namun, penampilan putranya telah membayarnya kembali. Tidak peduli apakah dia bisa membayarnya kembali atau tidak, dia telah membayarnya kembali. Ini membuatnya merasa santai. Jika tidak, dia harus membawa tekanan besar di masa lalu. Tidak hanya itu, dia juga harus mengkhawatirkan masa depan keluarganya dan impiannya sendiri. Sekarang putranya telah muncul, tekanan di hatinya telah hilang. Keluarga itu memiliki masa depan dan mimpinya benar-benar menjadi kenyataan. Mimpinya adalah menemukan anak kecil itu, orang yang paling dekat dengannya. Tiga hari telah berlalu. Sekte Matahari Terang pasti tahu tentang apa yang terjadi di sini. Sekte Matahari Cerah adalah penguasa daerah ini. Secara alami, mereka tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Kincuan mengatur Array lagi beberapa hari ini. Pada saat ini, Kincuan telah memutuskan untuk mencoba menerobos ke alam sage klasik. Kincuan telah menemukan kesempatan untuk menerobos kali ini. Itu adalah kesempatan yang dia temukan ketika dia melihat Grid Dao of the Divine Phoenix milik Nalan Long. Mata ilahi emasnya melihat jejak misteri. Misteri ini dapat membuat Grid Dao of the Divine Phoenix milik Kincuan memasuki tahap dasar. Bagian tersulit dari setiap teknik kultivasi adalah memasuki tahap dasar. Jika seseorang bahkan tidak bisa memasuki tahap dasar, maka dia tidak memenuhi syarat untuk berkultivasi. Grid Dao of the Divine Phoenix Kincuan ada di alam pertama, tapi dia belum benar-benar memasuki tahap dasar. Dao besar Divine Phoenix ini bukanlah teknik kultivasi biasa. Tidak mudah untuk memasuki tahap dasar. Bahkan Kincuan tidak bisa memasuki tahap dasar dalam waktu singkat. 1903. Hanya ada satu ranah dan dia telah mencapai level pemula. Hanya setelah menguasainya dia akan benar-benar stabil dan memiliki fondasi yang sempurna. Selama ini, Kincuan telah melakukan ini. Ini juga mengapa kemajuan kultivasinya lambat. Dia mengejar kesempurnaan. Itu sama kali ini. Sebenarnya, dia selalu bisa menerobos tetapi bahkan dalam keadaan seperti itu, dia tidak membabi buta menerobos. Terutama ranah yang paling penting, Sky Sane Realm. Ini adalah daerah aliran sungai yang membuat zaman di alam. Inilah mengapa Kincuan mencari kesempatan untuk memasuki Sky Sane Realm dengan cara yang sempurna. Dengan begitu, dia akan menjadi lebih kuat. Itu jauh lebih kuat daripada menerobos sendiri. Itu mudah untuk dikatakan tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Rasanya seperti gantung diri ketika seseorang penuh energi. Namun, tidak mudah bagi seseorang untuk penuh tekat. Kultivasi bahkan lebih sulit. Tidak hanya membutuhkan tekat dan pengendalian diri, tetapi juga membutuhkan bakat, kecerdasan, dan keberuntungan. Hari ini, Kincuan mengasingkan diri. Kincuan telah menemukan peluang. Dia telah menemukan kesempatan yang memungkinkannya mencapai kesempurnaan, memungkinkannya memasuki jalur kultivasi, dan memungkinkannya mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk menerobos. Itu sangat penting. Kincuan sangat menantikannya. Bagaimanapun, dia ingin menerobos. Dia berada dalam situasi yang aneh karena tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan sekte Mingri. Sekte sebesar itu pasti akan memiliki fondasi yang dalam. Namun, dia tidak yakin bagaimana mereka akan melakukannya. Selama dia menerobos ke Skysine Realm, maka tidak peduli seberapa kuat mereka, Kincuan akan mampu menghadapi mereka. Adapun orang-orang di atas Skysine Realm, itu tidak mungkin karena mereka tidak mampu kehilangan muka. Tentu saja, syarat bagi Kincuan bukanlah untuk pergi ke sekte Mingri. Dia bisa menuju ke sana tetapi dia tidak bisa memusnahkan mereka. Itu karena hanya dalam situasi seperti itu monster tua dari sekte Mingri akan menyerang. Di antara mereka, ada kemungkinan besar mereka melampaui Skysine Realm. Kincuan secara alami tidak akan meminta kematian. Jadi, selama dia mencapai Skysine Realm, bahayanya akan hilang dan situasinya akan berada di bawah kendalinya. Juga, mungkin dia bisa pergi mencari ayahnya. Kincuan memikirkannya dengan gembira. Tangannya terus mengatur formasi. Pengasingan ini mungkin memakan waktu lama tetapi tidak akan terlalu lama. Dia takut jika sekte Tumorolen datang saat dia menerobos, dia akan mendapat masalah. Kadang-kadang, tidak ada ruang untuk kegagalan pada titik kritis terobosan. Jika seseorang gagal, mungkin sulit untuk menerobos lagi di masa hidup ini. Inilah mengapa dia harus mengasingkan diri. Pergi ke pengasingan bukan hanya untuk kedamaian dan ketenangan. Itu lebih demi keamanan dan tidak diganggu. Jalan Agung Perlindungan Divine Phoenix Kincuan duduk bersila di tengah barisan, dikelilingi oleh banyak kristal roh. Ini semua adalah kristal roh yang berharga dan berkualitas tinggi, dan mereka ditempatkan dengan cara pengumpulan roh. Saat formasi diaktifkan, bayangan burung Phoenix muncul di belakang Kincuan. Itu sangat redup, dan ini adalah tanda bahwa Divine Phoenix telah mencapai tingkat pertama dari Great Path of Protection. Energi spiritual di sekitarnya mulai berkumpul menuju Kincuan. Kincuan memikirkan cara nalan Dragon beroperasi. Itu adalah dao dari alam kesebelas. Jika bukan karena fakta bahwa mata Dewa Emas Kincuan cukup kuat untuk menyimpulkan, dia tidak akan bisa melihat kesempatan ini sama sekali. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga karena jika dia berhasil kali ini, Kincuan akan dapat melintasi alam kesebelas di masa depan. Oleh karena itu, Kincuan sangat berhati-hati dan penuh harap saat ini. Pelindung Divine Dragon Holy Aura Kincuan perlahan mulai membimbing dan menyatu. Kali ini, dia tidak berusaha mengikuti jalan nalan Dragon. Kincuan ingin berjalan di jalannya sendiri. Oleh karena itu, dia berencana untuk memadukan aura suci naga suci pelindung dan jalan besar perlindungan Divine Phoenix. Dia akan memadukan mereka di awal. Ini adalah upaya yang berani, dan bahkan sedikit berisiko. Meskipun dikatakan bahwa naga dan Phoenix adalah keberuntungan dan bahwa mereka adalah pasangan yang dibuat di surga, ini sebenarnya adalah keinginan yang indah. Itu tidak benar. Namun, yang satu adalah Raja Binatang Buas, dan yang lainnya adalah Raja Burung. Mereka berdua adalah eksistensi di puncak rantai makanan. Yang satu agung dan mendominasi, dan yang lainnya sangat cantik. Namun, tidak ada jawaban akurat mana yang lebih kuat atau lebih lemah. Mereka berdua adalah binatang dewa legendaris, burung dewa, dan keberadaan yang saleh. Ada Divine Dragon, Divine Phoenix, dan Divine Phoenix. Namun, karena ada legenda tentang naga dan burung Phoenix, tentu saja ada alasannya. Selain itu, melalui budidaya aura suci naga suci pelindung dan dao agung Phoenix suci, Kincuan menyadari bahwa mereka benar-benar saling melengkapi. Karena mereka saling melengkapi, ada harapan bagi mereka untuk menyatu. Ini membuat Kincuan percaya bahwa naga dan burung Phoenix mungkin benar-benar menjadi pasangan. Namun, ini sepertinya tidak masuk akal. Tapi sekarang, Kincuan tidak memikirkan hal ini lagi. Sebaliknya, dia sedang mempertimbangkan apakah mereka bisa menyatu atau tidak. Deduksi Ini yang pertama, Kincuan sudah melakukannya. Hanya jika ini berhasil dia dapat melanjutkan. Kalau tidak, dia hanya bisa menyerap pada apa yang disebut fusi. Sebenarnya, meskipun pemotongan itu berhasil, itu mungkin tidak berhasil. Peluang suksesnya sangat kecil. Namun, setidaknya dia tahu bahwa mereka bisa menyatu dan ada harapan untuk berhasil. Jadi, dibawah antisipasi Kincuan, deduksi berkembang sedikit demi sedikit. Begitu ada masalah, dia akan mencoba melebur dan menyelesaikannya. Dia akan menggunakan pil, esensi ki, energi naga, energi lurus, energi Buddha, energi suci, energi celestial. Selama itu bisa diselesaikan, dia bisa terus menyimpulkan. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya, dia akan mencoba segala macam metode. Ini karena jika dia ingin memadukannya, fusi itu harus berhasil. Pengurangan harus berhasil. Saat ini, itu berjalan lancar. Begitu ada masalah, Kincuan akan menggunakan energi surgawi dan energi Buddha untuk menerobos dengan mudah. Itu sangat halus. Tanpa sadar, setengah tahun telah berlalu. Kemajuannya mulai melambat. Namun, Kincuan sangat teguh dan serius. Seiring waktu berlalu, dia melihat harapan. Dia merasa bahwa dia pasti akan berhasil kali ini. Keyakinan ini menjadi semakin kuat seiring berjalannya waktu. Eh. Ketika pemotongan mencapai tahap terakhir, Kincuan diblokir. Dia mencoba segalanya tetapi tetap tidak berhasil. Ini membingungkan murid pribadinya. Semuanya berhasil dan hanya ada langkah terakhir. Tapi kenapa tidak berhasil? Butir-butir keringat muncul di dahi Kincuan. Dia tidak percaya dan mencoba lagi. Itu masih sama. Apalagi dia langsung gagal di tahap ini. Tidak ada keraguan dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berjuang. Ini membuat Kincuan menyadari sesuatu. Ini karena jelas bahwa mereka tidak akan bisa melebur pada tahap ini. Fusi naga dan Phoenix. Ini bukan perpaduan sejati. Itu adalah perpaduan yang terjalin dan saling melengkapi. Mata Kincuan tiba-tiba menyala. Dia telah mengambil jalan memutar. Metode deduksi Fusi ini adalah keberadaan yang benar-benar melahap. Itu berarti satu sisi akan melahap yang lain. Namun, apa yang diinginkan Kincuan sekarang adalah hidup berdampingan. Jika mereka berhasil dalam tahap terakhir ini, maka satu pihak akan benar-benar melahap yang lain. Jadi, tahap ini bukanlah jenis Fusi yang melahap tetapi jenis Fusi koeksistensi. Setelah menemukan alasannya, Kincuan tercerahkan. Dia mengerti segalanya dan mencoba lagi. Dia dengan mudah melewati tahap terakhir dan menyelesaikan deduksi perpaduan naga dan Phoenix. 1904. Pengurangan berhasil. Kesuksesan. Senyum bahagia muncul di wajah Kincuan. Meskipun dia tahu bahwa dia akan berhasil, dia tetap terkejut ketika dia benar-benar berhasil. Ini adalah deduksi yang berhasil. Pada prinsipnya, deduksi yang berhasil berarti dia bisa berhasil. Namun, prinsip adalah prinsip. Ketika datang keterobosan yang sebenarnya, akan ada beberapa perbedaan. Faktanya, deduksi kedua pun tidak bisa sama persis dengan deduksi pertama. Namun, deduksi yang berhasil berarti jalan ini dapat diambil, dan ada peluang sukses yang tinggi. Itu lebih baik daripada tidak tahu. Jika deduksi berhasil, Kincuan yakin dia bisa berhasil. Selanjutnya, Kincuan mencoba menerobos. Proses penerobosan sama dengan deduksi sebelumnya. Hampir tidak ada perubahan, dan dia berkembang dengan lancar. Itu sangat halus sehingga Kincuan merasa sulit untuk percaya. Namun, ini tidak mengherankan. Menurut deduksi, kemungkinan sukses setidaknya 30%. Pengurangan masih merupakan pengurangan, tetapi jika tidak ada yang salah, itu hampir sama persis. Kalaupun ada beberapa perbedaan, hanya urutannya saja yang berubah. Sebenarnya, ini bukanlah perubahan. Penggunaan grid dao pelindung di Fine Phoenix sangat halus. Aura suci naga ilahi juga mengikuti aturan. Naga dan Phoenix tampaknya memiliki daya tarik yang kuat. Mereka terjalin dan menyatu. Penggabungan ini hanyalah pertukaran Aura. Waktu berlalu dengan lambat. Ini memakan waktu lebih lama daripada deduksi. Ini juga merupakan perbedaan antara situasi aktual dan deduksi. Tanpa sadar, dia sudah setengah jalan. Setengah ini tidak berbeda dengan deduksi. Tiga hari berlalu. Kincuan sudah lama melupakan waktu. Dia bekerja keras untuk menerobos. Selama dia menerobos, dia akan mencapai surga dalam satu langkah. Untuk Kincuan saat ini, langkah ini bisa dikatakan naik ke surga. Langkah terakhir adalah fusi. Naga dan Phoenix membawa kemakmuran. Langkah ini telah lama terhambat ketika dia menyimpulkannya. Akhirnya, ia menemukan cara dan berhasil. Oleh karena itu, kali ini, Kincuan menggunakan cara terakhir. Namun, kecelakaan terjadi saat ini. Dia tidak bisa melebur. Ini membuat Kincuan tercengang. Dia tidak berpikir bahwa akan ada masalah dengan langkah terakhir. Namun, dia tidak panik dan terus berusaha. Dia tidak bisa melebur. Dia tidak bisa melebur. Saat jumlah kegagalan meningkat, Kincuan sedikit panik. Ini adalah langkah yang paling penting. Jika dia gagal pada langkah ini, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Bahkan mungkin mempengaruhi seluruh wilayahnya. Apa yang salah? Inilah yang tidak dipahami Kincuan. Saat itu, dia telah menghabiskan banyak usaha untuk langkah ini sebelum akhirnya berhasil. Kincuan awalnya sangat percaya diri dengan langkah terakhir ini, tetapi sekarang dia telah mencoba berkali-kali, hasilnya dia tidak dapat memadukannya. Dan itu sangat mudah. Inilah yang mengejutkan Kincuan, karena ini berarti metode fusi semacam itu hampir tidak mungkin berhasil. Ini menyebabkan Kincuan tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Lapisan keringat halus muncul di wajahnya. Naga dan Phoenix membawa kemakmuran. Saat Kincuan memikirkan hal ini, dia perlahan menggumamkan empat kata ini. Naga dan Phoenix yang menguntungkan. Fusi, koeksistensi. Kincuan tampaknya telah menangkap sesuatu. Dia memiliki teknik kekuatan surgawi seratus naga, jadi dia memiliki beberapa kenangan tentang ras naga. Sekarang, dia secara tidak sengaja memikirkan sesuatu yang jauh di dalam ingatannya. Naga adalah yang paling yang. Phoenix adalah laki-laki dan perempuan. Dan, mungkinkah ada masalah dengan grit dao pelindung di Fine Phoenix? Yin Yang. Dao Yin dan Yang Agung Kincuan juga merupakan dukungan besar baginya. Dia menjadi tenang dan mempelajari grit dao pelindung di Fine Phoenix lagi. Setelah menambahkan dao besar Yin dan Yang ke dalamnya, dia dengan cepat menemukan titik kuncinya. Grit dao pelindung di Fine Phoenix yang dia kembangkan juga Yang. Namun, Yin dan Yang ini dapat diubah. Bagaimanapun, itu adalah teknik kultivasi. Tapi itu butuh waktu. Tetapi pada saat ini, Kincuan tidak terlalu peduli. Dia dengan cepat memulai lagi, kali ini menambahkan dao agung Yin dan Yang. Kekuatan dao agung Yin dan Yang terwujud. Asimilasi Yin dan Yang. Kalau tidak, kultivasi kincuan kali ini pasti akan merepotkan dan dia pasti akan gagal. Terobosan berikutnya mungkin setidaknya setengah tahun hingga satu tahun kemudian, karena dia perlu mengolah kembali grit dao pelindung di Fine Phoenix. Tapi sekarang, dao agung Yin dan Yang bisa menyelesaikan masalah ini. Lagi pula, Kincuan belum pernah memikirkan naga dan Phoenix yang menguntungkan sebelumnya. Dia hanya berkultivasi sesuai dengan fisiknya sendiri, yang secara alami adalah Yang. Dia tidak mengharapkan situasi seperti itu terjadi. Dia tidak menyebutkan Yin dan Yang selama deduksi, jadi berjalan lancar. Ini adalah salah satu kelemahan deduksi. Bagaimanapun, itu berbeda dari beberapa situasi aktual. Dia mencoba lagi, dan kali ini lebih lancar. Kincuan bingung, mengapa dia bisa melebur sebelumnya. Dia tidak bisa mengetahuinya, jadi dia tidak memikirkannya. Itu sangat halus, dan kecepatannya jauh lebih cepat. Dia akrab dengan prosesnya, dan waktu yang diambil sepertiga lebih sedikit dari sebelumnya. Fusi terakhir juga mulus di awal. Ini membuat Kincuan tertegun lagi. Sebenarnya, dia bersiap untuk pertarungan terakhir, tetapi dia tidak berharap itu berjalan begitu lancar. Naga dan Phoenix yang menguntungkan. Dalam fusi instan itu, seluruh tubuh Kincuan diselimuti lingkaran cahaya tujuh warna. Itu sangat indah. Pada saat yang sama, itu disertai dengan raungan naga dan teriakan burung Phoenix. Kekuatan naga dan teriakan burung Phoenix bergema di awan, anggun dan halus. Bayangan naga dan bayangan burung Phoenix muncul di samping Kincuan. Mereka seperti manusia hidup dan sangat jernih, seperti dua ikan tai chi. Tapi naga dan Phoenix. Tapi Kincuan menemukan bahwa misteri itu adalah Daoyin dan Yang. Mereka benar-benar menyatu. Sekarang dianggap naga dan Phoenix yang menguntungkan, dan memiliki terobosan dalam tingkat kultivasi. Namun karena peleburan, ia kembali ke keadaan semula dari ibu kota baru. Satu tingkat budidaya. Tapi naga dan Phoenix yang menguntungkan saat ini berbeda. Dia tidak hanya memiliki energi suci naga suci dan dao agung Phoenix suci, dia juga memiliki perisai suanwu, perisai ilahi tertinggi. Sekarang, dia benar-benar telah menggabungkan mereka menjadi naga dan Phoenix yang menguntungkan. Kemampuan fusi semacam ini tidak sesederhana akumulasi kekuatan sederhana sebelumnya. Terkadang, itu tidak bisa ditambahkan bersama. Misalnya, beberapa teknik dao hebat, Anda hanya dapat menggunakan satu jika Anda mengolah beberapa. Tapi kincuan telah menyatukan mereka, dan mereka jauh lebih kuat dari gabungan beberapa sebelumnya. Pada saat ini, kincuan sedikit bersemangat. Naga dan Phoenix yang menguntungkan tidak hanya memberinya kemampuan bertahan yang sangat besar, tetapi juga meningkatkan kekuatan dan kecepatan serangannya. Dengan kata lain, itu meningkatkan semua kemampuannya. Selain itu, itu meningkatkan kemampuannya dengan banyak. Gemuruh. Petir berkumpul di langit. Kesengsaraan hidup dan mati telah tiba. Kincuan tidak terkejut. Keberhasilan naga dan Phoenix yang menguntungkan ini mengejutkan kincuan. Itu adalah ide mendadak. Meskipun dia memiliki konsep naga keberuntungan dan burung Phoenix, dia tidak menyangka akan mencobanya secepat ini. Bahkan jika dia tidak dapat mencapai naga dan Phoenix yang menguntungkan kali ini, selama Divine Phoenix Griddao mencapai level awal, itu akan cukup bagi kincuan untuk menerobos ke alam Skysane. Sekarang dia telah menyelesaikan naga dan Phoenix yang menguntungkan, tentu saja tidak ada masalah. Oleh karena itu, sangat normal jika kesengsaraan hidup dan mati muncul sekarang. Akan aneh jika tidak muncul. Ini adalah kesengsaraan hidup dan mati untuk menerobos ke alam Skysane. Kincuan tidak berani ceroboh. Dia telah menyiapkan ramuan seperti Dead Exemption Token. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan selama kesengsaraan hidup dan mati, meskipun dia yakin, lebih baik aman daripada menyesal. 1905. Kesengsaraan hidup dan mati ada di sini. Kincuan fokus untuk menghadapi kesengsaraan di depannya. Meskipun dia sangat serius, dia tidak merasakan banyak tekanan. Bahkan jika itu adalah kesengsaraan hidup dan mati yang mengarah ke alam Sagi Langit, dia masih percaya diri. Ia harus melewatinya kali ini. Tidak mungkin ada, bagaimana jika? Begitu dia mengambil langkah ini dan melewatinya, jalan terang akan ada di depannya. Dunia baru akan muncul di depannya. Kincuan menyingkirkan kegembiraannya dan melihat petir yang jatuh dari langit. Mata Dewa Emas. Menyerap. Semuanya begitu mulus, dan tidak ada kecelakaan sedikitpun. Mereka telah melewati. Dia menerobos. Alam Sagi Langit. Energi langit dan bumi, energi vital paling murni, memasuki tubuhnya, diserap, dimurnikan, dan menyatu ke dalam anggota tubuh dan tulangnya. Kincuan tahu bahwa dia telah menerobos. Alam Sagi Langit. Tidak heran para pembudidaya Sky Sagi Rilem begitu percaya diri dan memandang rendah star Venerate Rilem. Inilah perbedaan antara langit dan bumi. Kincuan perlahan merasakan kekuatan dan perubahan di tubuhnya. Perasaan puas yang samar muncul di hatinya, dan kepercayaan diri yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dalam dirinya. Perasaan ini sangat bagus. Sepertinya dia bisa pergi kemana saja di dunia. Selain itu, sepertinya tidak ada yang penting. Hanya ketika dia memiliki kekuatan untuk menghadapi hal yang tidak diketahui dia akan tenang. Pada saat ini, Kincuan memiliki perasaan seperti itu. Ini adalah kepercayaan diri yang datang dari terobosannya. Terobosan, saya akhirnya menerobos. Di sini, Kincuan tidak akan takut dengan gereja matahari cerah saat ini. Dia memiliki kemampuan untuk menangani setiap kecelakaan di depannya. Kekuatan di tubuhnya membuatnya merasa puas dan bahagia. Ini adalah keadaan yang luar biasa. Setelah melepas formasi, Kincuan berjalan keluar. Sudah beberapa hari, dia tidak tahu apakah sesuatu terjadi di klan Divine Phoenix. Namun, formasi itu tidak terganggu. Seharusnya tidak ada masalah. Setelah Kincuan keluar, dia pergi mencari ibunya. Ketika dia melihat Kincuan, Nalan Huang mengungkapkan senyuman. Sebelumnya, dia mengerutkan kening. Kincuan tahu sesuatu pasti telah terjadi. Kamu menerobos, Cuan R. Nalan Huang memandang Kincuan dengan heran. Dia bisa merasakan terobosan Kincuan, jadi dia secara alami bahagia. Saat ini, putranya adalah pilar pendukung. Meskipun kekuatannya tidak terlalu kuat, dia adalah pilar dari klan Divine Phoenix. Sekarang kekuatannya telah mencapai tahap Saint Classic, dia tahu putranya tidak dapat dinilai dengan standar konvensional. Oleh karena itu, dia sangat senang. Secara khusus, kepercayaan putranya dan perasaan bahwa segala sesuatu berada di bawah kendalinya membuatnya merasa nyaman. Ya, kamu sudah menerobos. Apakah sesuatu terjadi? Kincuan berjalan sambil tersenyum dan memijat bahu ibunya. Teknik pemijatan Kincuan masih yang terbaik. Nalan Huang tersenyum saat dia menikmati bakti putranya. Dia tersenyum dan berkata, Kali ini, situasi Sekte Mingri tidak optimis. Sekte Mingri ada di sini. Kincuan tertegun. Belum, tapi segera. School of Tomorrow pasti tidak akan membiarkan hal sebesar itu pergi, jadi mereka akan tiba paling lambat lusa. Jika mereka cepat, mereka akan tiba besok, kata ibunya. Jangan khawatir, aku di sini. Kincuan tersenyum. Ya, bagus sekali. Dulu aku tidak merasa seperti ini. Ibu hanya merasa sedikit bersalah karena aku tidak berada di sisimu saat kamu paling membutuhkanku, kata Nalan Huang Lembut. Dia selalu memikirkan masalah ini. Kincuan tersenyum. Ini adalah pandangan jauh ke depan ibu. Jika saya tidak melakukan ini, saya tidak akan mencapai langkah ini. Seorang anak dengan seorang ibu adalah harta karun. Saya merasa seperti harta karun sekarang. Saya sangat bahagia dan puas. Ada tidak ada yang lebih baik dari ini. Nalan Huang tersenyum sambil menatap Kincuan. Dia mengulurkan tangan dan mengusap kepala Kincuan. Ibu dan anak itu terhubung oleh darah. Anak itu adalah daging ibu. Dikatakan bahwa ibu dan anak terhubung dengan hati. Karenanya, tidak ada ibu di dunia ini yang tidak menyayangi anaknya. Di pagi lusa, orang-orang dari sekte Mingri tiba. Kali ini, jumlah orang berkurang setengahnya dibandingkan waktu sebelumnya. Hanya ada sekitar 400 orang. Namun, jumlah orang tidak berarti apa-apa. Pembangkit tenaga, pembangkit tenaga listrik sejati, satu orang sudah cukup. Oleh karena itu, tidak ada yang melihat jumlah orang. Melalui formasi, Kincuan melihat orang-orang datang. Dia sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa orang-orang yang datang kali ini lebih kuat. Yang istimewa adalah sebenarnya ada dua orang tua di antara mereka. Rambut dan janggut mereka semuanya putih. Wajah mereka memiliki banyak kerutan seperti kulit pohon tua. Mata mereka berwarna abu-abu terang dan tidak berkilau. Namun, tubuh mereka memancarkan aura berbahaya. Aura semacam ini berarti mereka setidaknya berusia 300 tahun atau bahkan 500 tahun. Meskipun level ini tidak bisa dibandingkan dengan monster berusia 1000 tahun itu, mereka masih merupakan eksistensi yang luar biasa. Orang-orang seperti ini biasanya tidak peduli dengan urusan duniawi. Mereka hanya akan keluar ketika sesuatu yang besar terjadi. Karena mereka keluar kali ini, dapat dilihat bahwa sekte matahari cerah sangat mementingkan masalah ini. Pemimpinnya adalah orang tua. Dia melihat formasi di depannya. Ini adalah formasi yang dipasang Kincuan lagi. Formasi itu adalah penghalang. Manfaatnya terlalu besar. Itu juga sesuatu yang diandalkan oleh Kincuan. Pria tua itu melihat formasi di depannya. Tiba-tiba, dia mengangkat tongkat kepala naga di tangannya. Dia menghancurkannya langsung ke formasi. Kincuan menghina. Namun, dia dengan cepat menyadari sesuatu dan ekspresinya sedikit berubah. Menarik. Tongkat kepala naga pria tua itu bukanlah barang biasa. Itu terbuat dari sejenis blok bangunan naga dan ada jimat lima elemen yang diukir di atasnya. Orang tua ini tidak biasa. Dia mengangkat tongkat dan bayangan naga muncul. Itu memancarkan aura yang menakutkan. Terlebih lagi, tempat yang dihancurkan lelaki tua itu sangat istimewa. Itu sebenarnya adalah titik lemah dari formasi. Formasi lima elemen Buddha suci Kincuan benar-benar tidak memiliki kekurangan. Tetapi formasi apapun akan memiliki titik lemah. Dan serangan lelaki tua itu justru merupakan titik lemahnya. Namun, ini bukan poin pentingnya. Poin pentingnya adalah serangan lelaki tua itu justru bisa merusak formasi. Ini membuat Kincuan sangat bingung. Kincuan tahu tentang formasinya. Kekuatan lelaki tua ini sangat dalam dan tak terukur, tetapi dia seharusnya tidak melampaui alam surga Sein. Jadi, dalam keadaan normal, dia seharusnya tidak sekuat itu. Jika dia benar, itu karena senjata dan teknik kultifasinya. Namun, semua itu tidak penting. Poin utamanya adalah lelaki tua itu bisa mematahkan formasi. Hong Hong. Formasi itu bergetar. Serangan orang tua itu terlalu keras. Itu sangat kuat sehingga sulit dipercaya. Ini adalah pertama kalinya formasi lima elemen Sein Buddha menghadapi situasi seperti itu. Kincuan selalu sangat percaya diri dengan formasinya. Kali ini, dia akhirnya bertemu dengan seorang ahli. Serangan lelaki tua itu mengandung kemampuan khusus yang melawan formasi. Sama seperti God Killing Power pria tak berperasaan itu, kemampuan khusus ini secara alami digunakan untuk menghancurkan formasi. Orang tua ini seperti harta untuk menghancurkan formasi. Setelah memahami ini, Kincuan tidak bingung lagi. Jika mereka ingin menghancurkan formasi, biarlah. Sekarang kekuatannya telah mencapai surga Sein Rilem, dia bisa menggunakan orang-orang ini untuk berlatih. Hong Hong. Kincuan tidak menghentikan mereka. Dia membiarkan mereka menyerang untuk waktu yang cukup lama sebelum formasi itu rusak. Pada saat ini, anggota keluarga Divine Phoenix secara alami muncul dan bersiap. Kedua belah pihak saling berhadapan. Orang tua itu memandang dengan tenang ke anggota keluarga Divine Phoenix, kamu benar-benar berani untuk tinggal di sini. Apakah kamu tidak takut kami akan datang? Narang Long juga sangat percaya diri. Dia tersenyum dingin pada lelaki tua itu, jika kita tidak lari, apakah kamu tidak takut kita masih memiliki kartu truf? 1906. Pria tua itu tersenyum dan menatap Nalan Long. Di hadapan kekuatan absolut, semua kartu truf dan kartu truf tidak berguna. Orang tua itu sangat percaya diri, dan dia berhak untuk itu. Kekuatan lelaki tua itu tidak ada duanya di Bright Sunsec. Dia adalah salah satu orang yang paling kuat. Tentu saja, monster tua itu dikecualikan. Kincuan juga melihat orang-orang ini. Dia sudah berada di Skysane Realm, jadi dia secara alami bisa melihat kekuatan mereka. Di saat yang sama, dia juga melihat kekuatan Paman dan ibunya. Mereka semua berada di Skysane Realm. Namun, di alam Sein Klasik, ada juga celah besar antara langit dan bumi. Itu dibagi menjadi beberapa tingkat, dan perbedaan alam kecil mencakup 3 hingga 4 tingkat, 6 hingga 7 tingkat, 9 kepuncak, kesempurnaan luar biasa, dan alam setengah langkah terakhir. Ini semua adalah jurang yang sangat besar. Terlebih lagi, meski mereka berada di alam yang sama, kekuatan tempur mereka yang sebenarnya berbeda. Selain senjata, harta, kemampuan, teknik, binatang jinak, formasi. Bahkan ada lebih banyak variabel ketika semua ini diperhitungkan. Oleh karena itu, Rana seseorang hanya dapat digunakan sebagai referensi kasar, tetapi itu bukanlah faktor utama. Tapi lelaki tua di depannya sangat menakutkan. Rana setengah langkah. Salah satu kakinya sudah berada di Skysane Realm. Ini adalah keberadaan yang sangat kuat. Rana setengah langkah dapat dengan mudah membunuh seseorang di alam Sein Langit Sempurna. Dia hanya perlu mengangkat satu jari. Itulah bedanya. Perbedaan yang sangat besar. Tidak hanya itu, tetapi juga mudah bagi seseorang di perfect Skysane Realm untuk membunuh seseorang di perfect Skysane Realm. Oleh karena itu, sangat sulit untuk menembus Skysane Realm karena penindasan alam. Selain penindasan kekuatan tempur yang sebenarnya dari keajaiban, perbedaannya bahkan lebih besar. Kekuatan Nalan Long tidak bisa diremehkan. Dia berada di perfect Skysane Realm. Dia pasti seorang pemimpin di bidang ini. Selain itu, Divine Phoenix Protection Dao miliknya telah menembus level ke-11. Kekuatannya juga akan meningkat pesat di waktu berikutnya. Kemungkinan besar dia akan bisa keluar dari Skysane Realm dalam waktu 10 tahun dan memasuki alam berikutnya. Kekuatan ibunya sedikit lebih rendah. Dia berada di puncak Skysane Realm. Ibunya juga sangat kuat. Lagi pula, selain Nalan Long, ibunya adalah orang terkuat dan paling berbakat di bidang ini. Namun, kekuatan mereka saat ini adalah hasil penyempurnaan pil Kinchuan, yang memungkinkan mereka untuk memajukan dunia. Karena ini sangat penting. Itu adalah keberadaan penghalang besar. Tapi yang paling mengejutkan Kinchuan adalah wanita itu. Kejam. Kekuatannya sebenarnya setingkat lebih tinggi dari Nalan Long. Alam Skysane klasik yang disempurnakan. Sebelumnya, Kinchuan tidak bisa melihat kekuatan mereka dan hanya bisa menebak. Sekarang dia bisa melihatnya dengan jelas, dia masih sedikit terkejut. Sejujurnya, dengan pandangan ke depan Kinchuan saat ini, orang suci klasik bukanlah apa-apa baginya. Ini adalah ibu kotanya. Selama dia mencapai tahap Skysane quintessential, dia tidak akan peduli dengan tahap Skysane quintessential setengah langkah. Namun, dia masih terkejut dengan kekuatan wanita ini. Sepertinya hati tanpa emosi ini sangat cocok untuknya. Mata lelaki tua di depannya sangat cerah. Kekuatannya benar-benar dapat menghancurkan Klan Divine Phoenix, jadi dia secara alami santai dan tidak menempatkannya di matanya. Bahkan ketika lelaki tua itu melihat Hairless, seorang orang suci klasik yang sempurna, dia tidak menganggapnya serius. Ada lebih dari 10 orang suci intisari sempurna yang datang kali ini. Bahkan ada 3 orang yang setengah langkah ke Divine Phoenix Realm seperti dia, jadi membasmi Klan Divine Phoenix semudah mengangkat satu jari. Orang tua itu adalah nenek moyang keluarga Gong Yu. Dia kejam dan ganas, memiliki temperamen yang meledak-ledak, dan karakteristik terbesarnya adalah dia melindungi anak-anaknya. Tidak peduli siapa yang benar, anak dan cucunya tidak dapat dimanfaatkan. Dia memiliki status bangsawan di Bright Sunsec dan biasanya tidak akan keluar. Alasan mengapa dia keluar kali ini adalah karena dia sangat marah. Kamu sudah sangat tua dan kamu masih berani keluar. Apakah kamu tidak takut mati di luar? Nalanlong berkata dengan tenang. Bagus sekali, bahkan ayahmu tidak akan berani berbicara seperti itu kepadaku. Hal yang tidak berpendidikan, kamu pasti akan mati hari ini. Pria tua itu mengamuk. Kamu pikir kamu siapa bahkan menyebut ayahku? Nalanlong berkata dengan jijik. Orang-orang ini tidak layak dihormati. Bahkan jika dia adalah orang tua, seorang penatua, sebagai penatua, dia tidak terlihat seperti orang tua lagi. Orang seperti itu tidak layak menjadi penatua. Serang, bunuh tanpa ampun. Orang tua itu segera memberi perintah. Kincuan mengerutkan kening. Mereka akan melenyapkan keluarga mereka. Mereka mengatakan bahwa seseorang tidak boleh menyakiti keluarganya. Sepertinya mereka tidak berencana membiarkan keluarga Divine Phoenix hidup. Karena itu masalahnya, Kincuan merasa bahwa dia harus memberi mereka pelajaran berdarah. Sebenarnya, Nalanlong tidak sesantai kelihatannya. Dia tahu bahwa pihak lain pasti tidak akan melepaskan keluarga Divine Phoenix kali ini. Karena itu masalahnya, dia tidak akan memberikan dirinya jalan keluar. Dorongan Kincuan memungkinkannya mencapai alam yang sangat misterius. Alam kesempurnaan hebat dan alam setengah langkah. Kekuatannya goyah di antara dua alam ini. Dengan kekuatan ini dan Divine Phoenix Griddao yang kuat, dia seharusnya bisa bertarung melawan seseorang di alam setengah langkah. Selain dia, ada juga beberapa tetua dalam keluarga. Kekuatan orang-orang ini juga berada di Great Perfection Sky Saint Realm. Setelah dorongan Kincuan, dia hampir tidak bisa memasuki alam setengah langkah. Namun, seperti yang disebutkan sebelumnya, meski kekuatan mereka sama, kekuatan tempur mereka yang sebenarnya berbeda. Terlebih lagi, beberapa lelaki tua di depannya pasti ahli di alam setengah langkah. Setelah ditingkatkan, mereka hampir tidak bisa memasuki alam setengah langkah. Hanya satu seniman bela diri Half Step Realm saja yang dapat menciptakan celah yang tidak dapat diatasi. Seorang seniman bela diri Realm setengah langkah yang kuat bisa langsung membunuh seorang seniman bela diri Realm setengah langkah biasa. Karenanya, lelaki tua itu sama sekali tidak peduli dengan orang-orang di sini. Pertempuran dimulai. Kincuan langsung menggunakan kemampuannya yang melemah. Selain dorongan, kemampuan yang melemah juga merupakan keuntungan besar bagi Kincuan. Setelah kemampuan pelemahan yang kuat 30%, itu adalah naga-naga bumi emas dan sentuhan midas dan ledakan icebound Kincuan. Dengan cara ini, kecepatan lawan sangat terpengaruh. Bahkan jika lawan menggunakan kemampuannya untuk mengimbangi sebagian, dia masih melemah setidaknya 30%. 30% sangat menakutkan. Jika dia tidak berhati-hati, dia tidak akan mampu mempertahankan kekuatan alam setengah langkahnya. Meskipun kekuatan lelaki tua itu masih di alam setengah langkah, dia hanya bisa dianggap sebagai keberadaan biasa di alam setengah langkah, atau bahkan lebih lemah. Perubahan mendadak ini mengejutkan orang-orang di sisi lain. Namun, pertempuran sudah dimulai. Kincuan sudah berada di Sky Saint Realm. Dia tidak lagi takut dengan situasi saat ini. Susunan harimau putih langit barat. Ini adalah susunan yang digunakan lelaki tua itu. Susunan pembunuhan. Array ini hanya meningkatkan satu kemampuan, yaitu mematikan. Semakin sederhana susunannya, semakin kuat peningkatannya. Sayangnya, larik ini tidak menambah kecepatan. Yang paling dilemahkan kincuan adalah kecepatan. Lagi pula, Midas Touch dan Icebound Explosion meningkatkan kecepatan. Kincuan sekarang berada di Sky Saint Realm. Sangat disayangkan ketika dia menggunakan Midas Touch dan Icebound Explosion, dia tidak mengubah lawan menjadi logam atau es. 1907. Kecepatan adalah kekuatan. Dalam dunia seni bela diri, hanya kecepatan yang tak terkalahkan. Yang satu cepat. Ketika cepat sampai ekstrim, seseorang akan mampu menghancurkan segalanya dan menghancurkan segalanya. Tapi itu tidak mudah untuk mencapai ekstrim ini. Selain itu, ekstrim ini relatif. Anda mungkin sangat cepat di depan orang ini, tetapi jika itu adalah orang lain, Anda mungkin adalah siput. Selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Di jalur seni bela diri, terlalu banyak orang yang mengejar kecepatan. Selama Anda memiliki kecepatan, Anda akan berada di atas angin. Pada saat ini, orang-orang dari sekte matahari terang berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam hal kecepatan. Semuanya merasa badannya menjadi berat dan tidak nyaman. Mereka berada di kota ketiga dan kecepatan mereka lebih dari 30 persen. Mereka tidak terbiasa dengan perasaan itu dan itu bahkan mempengaruhi mereka saat mereka bertarung. Karena mereka tidak bisa menilai dengan benar. Formasi Harimau Putih Surga Barat telah meningkatkan kekuatan mereka, tetapi itu tidak dapat mengimbangi kecepatan mereka. Kekuatan mereka hampir kembali ke sebelumnya, tetapi kecepatan mereka tidak. Pada saat ini, Kin Chuan juga bergegas maju. Dia berkoordinasi dengan binatang itu dan menggunakan sembilan langkah menentang surga. Dia mengangkat tangannya dan menggunakan segel naga ilahi tangan Yin Yang. Kin Chuan masih menciptakan kekacauan. Pada saat yang sama, dia ingin menguji kekuatannya. Langit hancur. Ini adalah efek dari sembilan langkah menentang surga. Potongan-potongan langit mulai pecah dan jatuh, dan garis-garis abu-abu muncul. Langit menjadi gelap dan matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Adegan itu mengejutkan. Kin Chuan berjalan selangkah demi selangkah seperti dewa yang naik ke surga. Secara langsung. Untungnya, dimanapun dia lewat, langit dan bumi akan hancur. Meski skala kehancurannya tidak besar, kejutan seperti itu sudah cukup untuk mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Jika dia bisa menghancurkan langit dan bumi yang sangat besar, mereka mungkin akan segera kabur. Lagi pula, itu terlalu menakutkan. Seorang Sky Saint tidak bisa melakukan itu. Untungnya, hanya di sekitar Kin Creek, area kecil yang dia lewati hancur berkeping-keping. Namun, setelah Yin Yang hand covering the Heaven's Divine Dragon sel milik Kin Chuan di eksekusi. Mereka terkejut sekali lagi. Meskipun langit dan bumi tidak hancur kali ini, telapak tangan besar yang turun dari langit tak terbayangkan. Itu karena ada ikan Yin Yang, Naga Ilahi, Pedang Ilahi, Phoenix Ilahi. Eksistensi yang menakutkan ini mengeluarkan aura destruktif. Mereka bergemuruh ke arah mereka. Orang-orang itu terkejut pada awalnya, tetapi kemudian wajah mereka menjadi pucat. Mereka tidak memiliki keberanian untuk melawan sama sekali. Jadi, satu persatu, mereka mulai melarikan diri untuk hidup mereka. Kin Chuan tidak menyangka serangannya begitu menakutkan. Kekuatannya telah meningkat pesat setelah memasuki alam Saint Klasik, dan sekarang, dengan tambahan sembilan langkah menentang surga dan naga keberuntungan dan Phoenix. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Dia sama sekali tidak menganggap serius pemuda ini. Meskipun dia berada di Sky Saint Stage pada usia yang sangat muda, dia hanyalah seorang pemuda yang baru saja memasuki Sky Saint Stage. Kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan mereka sama sekali. Namun, justru pemuda ini, yang sama sekali tidak dianggap serius, yang sekarang seperti dewa, membombardir mereka dengan kejam. Dengan serangan ini, orang-orang mereka melarikan diri ke segala arah, tetapi tidak kurang dari sepuluh orang tewas. Kehancuran yang disebabkan oleh serangan ini tidak terbayangkan. Kincuan tersenyum. Perasaan ini sangat menggembirakan. Dengan serangannya saat ini, dia bisa membunuh siapapun di Quintessentiel Saint Rilem. Siapa yang peduli seberapa kuat mereka. Bahkan lelaki tua itu tidak berani menerima pukulan itu secara langsung. Kincuan seperti binatang buas, harimau dalam kawanan domba. Hanya dengan lambayan tangannya, beberapa orang terbunuh. Cakar naga facra ilahi. Serangan naga ilahi. Cambuk ekor naga ilahi. Lima tangan elemental naga ilahi. Kekuatan Kincuan mengejutkan Nalan Long. Kapan keponakannya ini menjadi begitu kuat? Mata indah wanita itu berbinar. Dia berdiri tidak jauh dari Kincuan, siap mendukung Kincuan kapan saja. Kali ini, Kincuan ingin merasakan kekuatannya sendiri dan juga membiarkan orang lain melihat kekuatannya. Karena dia berada di Skysane Stage, pada dasarnya dia tidak perlu takut di wilayah ini. Tidak ada yang bisa mengancamnya. Nalan Long menatap Kincuan dengan tatapan yang sedikit aneh. Pikiran di dalam hatinya perlahan menghilang. Dia telah meremehkan keponakannya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa ada spesialisasi di setiap bidang. Dia berpikir bahwa keponakannya menakutkan dalam posisi formasi dewa, tetapi kultivasinya jelas tidak begitu luar biasa. Terutama ketika Kincuan adalah seorang dokter ajaib dan alkemis tingkat dewa. Di matanya, dia merasa bahwa Kincuan adalah seorang alkemis tingkat dewa. Kemampuan inilah yang membuat Nalan Long merasa bahwa kultivasi Kincuan jelas tidak begitu luar biasa. Tapi sekarang, dia tahu bahwa dia salah. Dia sangat salah. Dia merasa tidak memiliki kualifikasi untuk memelihara keponakan ini. Dia adalah seekor naga dan pasti akan terbang ke langit. Klan Divine Phoenix terlalu kecil. Bahkan jika dia memiliki sebelas lapisan Divine Phoenix Griddow untuk melindungi dirinya sendiri, dia masih merasa tidak berdaya di depan Kincuan. Adapun fakta bahwa dia telah menyelamatkan adik perempuannya dan bahwa dia dan Kincuan dapat dianggap sebagai keluarga, itu adalah keuntungan yang sangat besar. Namun, pada levelnya, dia sangat jelas bahwa cinta keluarga, persahabatan, apapun yang terjadi, semuanya bergantung pada kekuatan dan level seseorang. Tidak ada yang namanya perjamuan tanpa akhir di dunia. Kincuan sebenarnya telah memperhatikan fluktuasi emosi Nalan Long. Dia tahu bahwa dia telah bergerak kali ini. Mentalitas pemula Nalan Long telah dipadamkan olehnya. Ini yang terbaik. Kalau tidak, itu akan mempersulit ibunya dan dia akan merasa tidak nyaman. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran itu. Kali ini, banyak orang di Divine Phoenix City tidak dapat mempercayainya. Kali ini, Sekte Matahari Cerah tidak mengirim orang biasa. Meski begitu, mereka masih tidak mampu menahan satu pukulan dari Divine Phoenix Clan. Tapi kali ini, mereka semua mengingat seorang pemuda. Seorang pria muda berjalan di langit dengan penampilan tiada taraf. Seolah-olah seorang Raja Dewa telah turun. Dengan mengangkat tangannya, langit dan bumi hancur. Rahmat semacam itu, keanggunan semacam itu, pesona semacam itu. Seorang pria, tak tertandingi di generasinya, tetapi juga seperti dewa. Pertempuran telah berakhir. Pertempuran ini telah berakhir. Selama Sekte Matahari Cerah tidak bodoh, tidak ada orang lain yang akan datang. Pertempuran ini menyebabkan reputasi Divine Phoenix Clan melambung. Itu juga membuat orang-orang dari klan Divine Phoenix sangat bersemangat. Tapi ada juga beberapa orang yang berkonflik. Generasi muda, mereka yang berkonflik dengan Kincuan, sangat bersemangat. Mereka mengenali kerabat ini sebagai sebuah keluarga. Kincuan adalah putra Nalan Huang. Tapi ada juga beberapa orang yang terlalu cemburu. Bahkan jika Kincuan menyelamatkan seluruh Divine Phoenix Clan, mereka masih cemburu. Cemburu dan iri. Kincuan tidak merasakan apa-apa tentang ini. Ini adalah rumah ibunya. Tapi hampir tidak ada orang di sini yang benar-benar dia sayangi selain ibu dan kakeknya. Meski mentalitas Nalan Long hampir pulih, terkadang seperti ini. Cermin yang rusak tidak bisa diperbaiki. Dalam sekejap, setengah bulan berlalu, alam saint klasik Kincuan distabilkan. Hari ini, ibu Kincuan akan pergi ke Divine Phoenix Clan. Putrinya akan menikah. Ini adalah rumah Nalan Huang, tetapi berbeda dari rumah itu. Nalan Long sedikit melankolis, tapi dia tetap tersenyum dan memberikan restu. Keluarga Nalan lainnya juga enggan. Bukannya mereka enggan, tetapi mereka enggan melepaskan perlindungan yang diberikan Kincuan kepada mereka. Beberapa generasi muda senang. Tanpa Kincuan, mereka merasa bahwa mereka adalah yang paling menonjol. 1908. Kincuan dan yang lainnya secara alami pergi ke keluarga Kin. Sebenarnya, Nalan Long benar-benar tidak menyangka Kincuan dan yang lainnya pergi begitu cepat. Sebelumnya, dia bahkan berpikir tentang bagaimana membuat Kincuan dan saudara perempuannya tetap tinggal. Tapi kali ini, metode Kincuan membuatnya sadar bahwa keluarga Divine Phoenix tidak bisa membuatnya tinggal. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Bahkan jika dia bisa tinggal sekarang, dia hampir tidak bisa. Tapi bagaimana di masa depan? Dengan kecepatan peningkatan Kincuan yang mengerikan, tidak butuh waktu lama baginya untuk melambung. Saat itu, siapa yang bisa menghentikannya? Mereka adalah keluarga, jadi Nalan Long tidak akan memikirkan metode ekstrim apapun. Jadi Kincuan pergi bersama ibu dan wanitanya. Mereka pergi dengan lancar. Nalan Long selalu ingin pergi, tetapi karena dia berhutang terlalu banyak, dia ingin mendukung dan membantu keluarga. Sebelumnya, kehidupan dan kematian Nalan Long tidak diketahui, dan keluarga Divine Phoenix mengandalkan ayahnya. Sekarang Nalan Long baik-baik saja, kekuatannya telah meningkat pesat, dan dengan banyak pil, tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitan keluarga Divine Phoenix, bahkan kultus matahari cerah. Ini tentu saja waktu terbaik bagi Kincuan untuk pergi. Pada hari ketiga, Kincuan dan ibunya pergi. Kincuan hanya memiliki sepucuk surat di tangannya, dan wanita itu pergi. Hanya ada beberapa kalimat di dalamnya, kalimat yang sangat sederhana. Kincuan, terima kasih. Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Aku tahu kau bisa menemukannya, tapi jangan mencariku. Aku akan mencarimu dalam beberapa hari. Jangan khawatirkan aku, dan jangan lupakan aku. Apakah kamu ingin pergi mencarinya? Nalan Huang berkata dengan lembut. Kincuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Karena ada yang harus kamu lakukan, maka ayo pergi dulu. Dia benar-benar butuh waktu sendirian. Dia adalah orang yang tidak punya hati. Setelah begitu banyak hal terjadi, ada baiknya dia menyendiri. Jalannya yang tidak berperasaan telah hilang, jadi dia tidak akan kembali menjadi orang yang tidak berperasaan. Dia adalah orang baru yang tidak punya hati sekarang. Jenis orang tak berperasaan yang berbeda. Mereka berdua menuju ke dunia yang jauh dari sini, dunia yang jauh lebih tinggi dari tempat ini. Sekarang, Kincuan mengerti sedikit tentang keluarga Kin. Misalnya, keberadaan seperti kultus matahari terang tidak dapat menahan satu pukulan pun dari keluarga Kin. Namun, klan Kin bukanlah yang terkuat di dunia itu, tetapi mereka bisa berdiri di tengah atas. Tempat di mana klan Kin berada disebut Kin Imperial City. Ini adalah base camp Kin Klan. Nama Kin Imperial City berasal dari kata Kin Klan, Kin Wang. Kin Wang ini bukanlah raja, juga bukan raja manusia pada level itu. Ini adalah raja manusia sejati. Raja manusia. Ini bukan ranah seniman bela diri. Itu hanya bisa dianggap sebagai simbol status. Namun, simbol status ini juga merupakan pengakuan atas kekuatan. Ini karena periode paling mulia klan Kin adalah ketika klan Kin memiliki kaisar Kin. Saat itu, jumlah orang yang bisa disebut kaisar di dunia itu bisa dihitung dengan dua tangan. Jelas betapa mulianya klan Kin saat itu. Meskipun klan Kin telah menurun, mereka masih berdiri di bagian tengah atas dan masih menjadi penguasa di kota kekaisaran Kin. Kota kekaisaran Kin. Satu bulan kemudian, Kin Chuan dan ibunya tiba di Kin Imperial City. Ini cukup jauh, lagi pula, mereka tidak lagi berada di dunia kecil. Tempat ini dan Divine Phoenix City adalah dua dunia kecil yang sangat berbeda. Klan Divine Phoenix telah menurun terlalu lama. Melihat akarnya, leluhur mereka adalah makhluk yang maha kuasa. Akar klan Kin secara alami tidak bisa dibandingkan, tetapi posisi mereka saat ini jauh lebih kuat daripada klan Divine Phoenix. Kin Imperial City adalah wilayah pribadi Kin Klan. Di sini, klan Kin adalah surga. Ibu, apakah kita akan langsung pergi ke klan Kin? Kin Chuan bertanya. Kin Chuan bisa merasakan bahwa hati ibunya tidak tenang. Sejak dia kembali ke klan, dia tidak mencarinya. Ini berarti dia belum sepenuhnya menstabilkan posisinya di klan. Namun, dia meninggalkan pesan untuk putranya, menyuruhnya mencarinya terlebih dahulu sebelum mencarinya. Ini berarti dia hampir tidak menstabilkan posisinya. Dia tidak tahu apakah pantas baginya untuk mencarinya sekarang. Lagi pula, posisinya di klan Kin agak canggung. Kin Chuan melihat perjuangan ibunya dan tersenyum, jangan khawatir, putramu ada di sini. Nalan Huang memandang Kin Chuan dan tersenyum. Ya, apa yang harus ditakuti? Dengan putranya di sini, apa yang harus ditakuti? Jadi, mereka berdua langsung pergi ke klan Kin. Itu terletak di pusat kota, di titik tertinggi. Itu bukan gunung, tapi medannya jauh lebih tinggi dari sekitarnya. Manor besar itu seperti binatang buas, mengeluarkan aura yang berat. Itu khidmat dan bermartabat. Itu membuat orang merasa seperti sedang mengaguminya, tetapi mereka tidak bisa mengambil langkah maju lagi. Status keluarga? Ambang Batas? Mungkin ini dia. Kin Chuan merasa itu agak terlalu tinggi dan dia benar-benar ingin menghancurkannya. Ambang Batas inilah yang membuat ayahnya sulit untuk masuk. Sekarang, ayahnya mencoba memasuki klan. Namun, selama ini, dia hampir tidak menstabilkan posisinya. Meskipun posisinya terlihat bagus dan dia memiliki kemampuan untuk bersaing memperebutkan posisi patriark, saat dia gagal, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saat itu, karena inilah dia datang ke sekte Dr. Bella di Riwila Yasuan. Setelah bertahun-tahun, ayahnya masih dalam posisi canggung. Kincuan tahu bahwa ayahnya tidak bisa menerima kebohongan ini. Namun, dia telah kehilangan begitu banyak, tetapi masih sulit baginya untuk menelannya. Ibunya koma untuk waktu yang lama karena klan Kin. Ini juga alasan mengapa dia bermasalah sejak dia masih muda. Mungkin ini saatnya melupakan semua ini. Klan Kin, saya di sini. Ayah, aku di sini. Pada saat ini, Kincuan dan ibunya berdiri di pintu masuk klan Kin. Ada tangga panjang yang mengarah ke atas. Ada 99 anak tangga, tetapi setiap anak tangga sangat besar, setidaknya setinggi 3-5 meter. Tempat di mana klan Kin berada bukanlah gunung, tapi tingginya masih beberapa ratus meter. Kincuan dan ibunya perlahan berjalan. Mereka berjalan lurus ke atas. Ambang batas Kin klan sangat tinggi. Ada puluhan penjaga di pintu masuk. Kincuan menggelengkan kepalanya dan berjalan bersama ibunya. Namun, seperti yang diharapkan, mereka dihentikan. Berhenti? Ini klan Kin. Nalan Huang tersenyum dan menatap penjaga. Tolong beritahu mereka bahwa kami ingin melihat Kin Lang. Kin Lang, siapa kamu? Penjaga itu bertanya dengan tenang. Kincuan mengerutkan kening. Penjaga ini sebenarnya berani memanggil ayahnya dengan namanya. Sepertinya dia melebih-lebihkan posisi ayahnya. Berhenti bicara omong kosong, pergi dan beritahu mereka. Kincuan membuka mulutnya. Oh, bocah kecil, kamu cukup sombong. Bukan. Apakah kamu tidak tahu di mana kamu berada? Kamu berperilaku kejam di sini. Apakah kamu lelah hidup? Penjaga itu mengerutkan kening dan berkata dengan arogan. Pa. Kincuan langsung menamparnya. Tidak hanya itu, Kincuan juga menamparnya dengan sangat keras hingga dia terguling. Dia menabrak pintu di belakangnya dan mengeluarkan suara yang menghancurkan bumi. Dia memuntahkan darah. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan setengah mati. Bunuh dia. Beraninya dia membuat masalah di klan Kin. Asisten. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjalan mendekat. Siapa yang kamu cari? Kin Lang. Ibu berbicara sekali lagi. Pria parubaya itu mengerutkan kening, siapa kamu? Mengapa kamu mencari Kin Lang? 1909. Kali ini, Kincuan memperhatikan sesuatu. Dia hanya tidak percaya karena ibunya telah menyebutkan nama ayahnya sebelumnya. Jika ayahnya memiliki pengaruh dalam keluarga Kin, maka seorang penjaga pasti tidak akan berani melakukan ini. Jadi, hanya ada satu hasil. Posisi ayahnya terlalu canggung. Tapi seberapa canggungnya itu, Kincuan tidak tahu. Pria parubaya itu terus menatap Kincuan dan nalan huang. Kincuan memiliki rambut putih. Sebenarnya dia mirip dengan ayahnya, tapi rambut putihnya menipis. Orang seperti apa nalan huang itu. Dia melihat sesuatu. Dia memandang pria parubaya itu dan berkata, Aku ingin pedang Kinlang. Ini keluarga Kin. Apa menurutmu kamu bisa bertemu siapapun yang kamu mau? Pria parubaya itu berkata dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan jijik. Kincuan langsung menyerang. Itu masih satu gerakan. Pria parubaya itu memuntahkan darah. Wajah pria parubaya itu pucat. Dia bisa merasakan niat membunuh Kincuan. Dia terus mundur dan berkata dengan panik, Beraninya kamu menjadi begitu sombong di keluarga Kin. Penjaga yang tersisa juga panik. Mereka tidak berani menghentikan Kincuan. Beberapa dari mereka sudah pergi untuk meminta bantuan. Kincuan memandang Kin Manor yang mewah. Dia hanya merasa itu konyol. Ini adalah rumah ayahnya. Itu bisa dianggap rumahnya juga. Tapi dia tidak bisa merasakan apa-apa di sini. Dia baru saja tiba dan sudah seperti ini. Situasi ayahnya jelas tidak baik. Sekelompok orang muncul. Kali ini, seorang pria muda dan tampan yang memimpin. Dia kebetulan keluar, dan para penjaga berlari dengan panik dan memberi tahu dia apa yang telah terjadi. Bukankah dia ada di sini sekarang? Dia adalah Qin Hao, anggota generasi muda Klan Qin, keturunan langsung. Namun, usianya masih muda, dan senioritasnya rendah. Selain itu, dia tidak memiliki keinginan untuk memperebutkan supremasi, jadi tidak ada yang menjadikannya musuh. Selain itu, dia disukai oleh Patriark Tua Klan Qin. Tetapi ketika dia melihat Nalan Huang, dia berjalan dengan kaget, kakak ipar. Qin Chuan terkejut. Sepertinya dia mengenal ibunya. Qin Hao, persyaratan keluarga Qin sangat tinggi. Aku bahkan tidak bisa masuk. Nalan Huang berkata dengan acuh tak acuh. Kakak ipar, apakah kamu di sini untuk melihat Yadan? Qin Hao menghela nafas. Apa yang salah? Hati Nalan Huang menegang. Qin Hao tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Dia memandang Nalan Huang dan berkata, kakak ipar, kamu harus segera pergi. Kakak kedelapan telah dipenjara oleh mereka. Seorang tahanan. Baru sekarang Qin Chuan mengerti mengapa para penjaga begitu sombong. Qin Lang hanyalah seorang tahanan Klan Qin, jadi mereka secara alami tidak perlu mengkhawatirkannya. Selain itu, identitas Qin Lang sangat canggung, dan dia tidak dikenali oleh klan. Meskipun dia dulunya adalah anak haram, bagaimanapun juga, tuan tua itu tetap mencintainya. Tapi sekarang, dia telah menjadi tahanan. Apa yang sedang terjadi? Nalan Huang menggelengkan kepalanya. Karena aku sudah di sini, aku tidak akan pergi. Kakak ipar, ayo pergi. Jika kita tidak pergi sekarang, akan terlambat. Qin Hao berkata dengan cemas. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jika kamu tidak datang, aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Karena kamu di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Suara yang sangat mendominasi terdengar. Itu adalah seorang pria yang sepertinya akan memasuki usia parubaya. Dia sangat tampan, dan wajahnya agak dingin. Matanya sedikit tajam, dan dia mengenakan jubah putih. Dia tinggi dan ramping, dan dia memiliki aura ilmiah dan tajam. Ini adalah keberadaan yang kuat. Dengan kekuatan Kinchuan saat ini, dia tahu bahwa orang ini telah melampaui alam Sein Langit. Dia masih sangat muda, dan masa depannya tidak terbatas. Kinchuan dapat menebak bahwa orang ini jelas tidak sederhana, dan statusnya seharusnya lebih tinggi. Kakak ketiga, apa yang kamu lakukan? Biarkan mereka pergi, kata Qin Hao. Qin Hao, karena kamu tidak ingin mengetahui kebenaran klan, jangan ikut campur. Jika tidak, kamu akan mempersulitku. Saudara ketiga, Kinchuan akhirnya tahu siapa orang ini. Orang ini adalah pelaku yang telah melukai ibunya dan menyebabkan klannya berantakan. Kinchuan mengepalkan tinjunya. Dia pasti harus membalas dendam atas hutang ini. Kakak ketiga, aku tidak peduli dengan orang lain, tapi aku berjanji pada kakak kedelapan untuk tidak mempersulit kakak ipar. Kata Qin Hao. Pada saat ini, Kinchuan berkata, Ibu, apakah dia yang melukaimu? Nalan Huang sebenarnya sangat khawatir. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, tetapi dia mengkhawatirkan Kinchuan. Pada saat ini, kata Kinchuan. Dua orang di hadapannya juga tertegun. Di masa lalu, Kinchuan dan yang lainnya mengetahuinya. Hanya saja Kinchuan masih terlalu muda saat itu, dan dia tidak mengingatnya. Namun, mereka telah melihat Kinchuan di masa lalu, dan setidaknya mereka tahu bahwa ada anak seperti itu. Namun, mereka tidak tahu bahwa dia telah tumbuh begitu besar, dan dia bahkan datang ke sini. Qin Hao memandang Kinchuan dengan heran, dan ekspresinya menjadi semakin serius. Namun, saat ini, saudara ketiga tertawa. Nalan Huang, awalnya, jika Qin Hao telah berbicara, saya mungkin tidak mempersulit Anda. Namun, sekarang putra Anda begitu besar, mengapa Anda tidak semua tinggal? Seperti kata pepatah, jika Anda tidak cabut akarnya, ilalang akan tumbuh lagi saat angin musim semi berhembus. Chuaner, kamu harus pergi sebentar, kata Nalan Huang dengan serius. Kali ini, mereka datang ke sini dengan gegabuh. Mereka tidak mengira Qin Lang akan benar-benar berada dalam situasi seperti itu. Tidak peduli apa, mereka tidak pernah berpikir bahwa ini akan menjadi hasilnya. Tidak peduli seberapa buruk itu, dia tidak akan berakhir sebagai tahanan. Kamu ingin pergi, sudah terlambat, kata pria itu sambil tersenyum. Siapa bilang kita akan pergi? Aku benar-benar tidak peduli dengan orang sepertimu, kata Kinchuan acuh tak acuh. Terkesiap. Qin Hao menarik nafas dalam-dalam, dan dia menatap Kinchuan dengan tak percaya. Pada saat ini, bahkan saudara laki-laki ketiga tertegun, tetapi dia tertawa dan berkata, seperti yang diharapkan, kamu adalah putranya. Kamu benar-benar sombong, tapi sayangnya, kamu lahir di waktu yang salah. Saya telah berubah pikiran, saya akan biarkan keluargamu bersatu kembali, dan aku tidak akan membunuhmu. Apakah kamu berani masuk dan melihat ayahmu? Jangan pergi. Qin Hao terkejut, dan dia buru-buru berkata, Namun, Kinchuan berkata, oke, bawa kami masuk. Nalan Huang ragu sejenak, dan dia menatap putranya, tetapi dia tetap tidak mengatakan apa-apa. Ikuti aku, saudara ketiga tersenyum dan memimpin jalan. Mereka berjalan menuju halaman belakang, bagian belakang gunung. Ya, itu adalah gunung palsu, tapi sangat besar, dan pemandangannya bagus. Itu juga sangat curam. Lengan ini sangat besar, lagi pula, itu adalah gunung buatan manusia yang bisa dibandingkan dengan gunung yang indah. Namun, ada titik kematian alami di sini. Dunia itu besar, dan ada banyak hal aneh. Di dunia ini, ada beberapa titik kematian alami di beberapa tempat. Tempat ini adalah tempat yang unik antara surga dan bumi. Setelah masuk, seseorang tidak akan pernah bisa keluar. Ada satu di gunung keluarga Kin. Ini adalah tempat di mana keluarga Kin melaksanakan hukuman mati. Selama seseorang dijatuhi hukuman mati, mereka dapat memilih untuk memasuki titik kematian ini, dan akan ada sedikit peluang untuk bertahan hidup. Namun, konon mereka yang masuk, belum bisa keluar. Pada saat ini, Kincuan sedang berdiri di depan titik kematian alami ini. Dia mengamati, dan dia menyadari bahwa ini sebenarnya adalah formasi kematian alami yang terbentuk secara alami antara langit dan bumi. Itu adalah formasi kematian sejati. Itu hampir seperti orang yang tidak bisa hidup setelah masuk. Namun, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Titik kematian langit dan bumi sebenarnya tidak membunuh orang, itu hanya menjebak mereka. Mereka yang masuk akan seperti meninggalkan dunia ini, terisolasi dari seluruh dunia. 1910. Titik kematian alami. Itu juga dikenal sebagai titik kematian langit dan bumi. Kincuan tahu bahwa dia tidak ingin membunuhnya. Kincuan merasa bahwa tidak ada harapan baginya dan ibunya untuk melawan keluarga Kin. Belum lagi, hanya kekuatan saudara ketiga ini yang melebihi Skysane Realm. Dia tidak lebih lemah dari nenek moyang tua dari Bright Sun Chult. Kincuan berada di Skysane Realm dan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di sana. Tapi di luar itu, dia tidak akan memiliki keuntungan sama sekali. Paling-paling, dia akan bisa melindungi dirinya sendiri. Jadi, Kincuan merasa lebih baik menghindarinya dulu. Dia pertama-tama harus mendapatkan pijakan di keluarga Kin. Namun, untuk mendapatkan pijakan di sini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kincuan tidak mengerti situasi di sini. Dia tidak mengerti sama sekali. Dia hanya tahu bahwa ayahnya berada dalam situasi yang buruk. Jadi, dia telah melihat titik kematian alami ini. Karena ayahnya ada di sini, tentu saja dia harus pergi juga. Dari pengamatan putaran sebelumnya, dia mengerti banyak. Titik kematian alami tampak menakutkan, tetapi sebenarnya itu adalah formasi kematian. Selain itu, tidak hanya ada satu. Ada yang alami dan ada juga yang buatan manusia. Buatan manusia ini dilakukan oleh seseorang. Dengan begitu, dia akan aman. Formasi Roh Ganda Satu formasi kematian alami sudah sangat menakutkan dan sulit dihancurkan. Namun, ada formasi roh lain di luar formasi kematian alami ini. Sebuah formasi roh yang sangat mendalam. Pada awalnya, Kincuan tidak memahami formasi kematian alami ini. Namun terkadang, akan ada situasi di mana hal-hal akan menjadi bumerang. Benar. Tidak hanya formasi buatan manusia ini tidak memiliki efek yang baik, tetapi juga menghalangi formasi kematian alami untuk menyerap energi spiritual dari luar. Selain itu, itu memblokir setidaknya setengahnya. Ini berarti kekuatan formasi kematian alami berkurang setengahnya. Belum lagi bahwa arai kematian alami bukanlah susunan kematian yang pasti, bahkan jika itu adalah susunan kematian yang pasti, ada kemungkinan 50% untuk melarikan diri. Selain itu, Kincuan memiliki formation swallowing beast dan dia bisa dianggap sebagai master formasi super. Kincuan yakin bahwa itu bukan risiko. Bagaimana? Jika kamu ingin bertemu Kin Lang, masuklah. Jika kamu masuk sekarang, kamu mungkin masih bisa melihatnya hidup. Kakak ketiga, tersenyum main-main. Kincuan memandang pria itu dan berkata dengan lembut, mereka yang mencapai hal-hal besar pasti memiliki pikiran yang luas. Kamu, orang kecil, mabuk oleh kesuksesan. Kamu tidak akan bisa melompat-lompat lama. Faktanya, para tetua dari klan Kin tidak terlalu memikirkanmu. Hanya orang idiot sepertimu yang bisa berpuas diri. Kin Huang sangat marah. Sebenarnya, dia tidak suka ketika orang mengatakan bahwa dia adalah orang yang picik. Dia jenius dari klan Kin, tapi dia terlalu berpikiran sempit. Dia tahu itu sendiri. Bahkan para tetua menyuruhnya untuk berpikiran terbuka. Tetapi terlalu sulit bagi seseorang untuk berubah. Dia tidak bisa berubah, tetapi dia tahu keterbatasannya sendiri. Dan Kin Chuan benar-benar menunjukkan titik sakit di hatinya saat mereka pertama kali bertemu. Namun, dia tidak berpikir bahwa Kin Chuan yang melihatnya. Dia memandang Nalan Huang dan berpikir bahwa Nalan Huang yang memberi tahu Kin Chuan. Nalan Huang juga sudah lama tinggal di keluarga Kin. Saat itu, meskipun Kin Lang adalah anak haram, bakatnya terlalu bagus. Tidak ada yang berani membicarakan identitasnya. Posisi anak haram itu sangat canggung. Dalam perkawinan antara klan besar, anak tidak hanya bergantung pada dirinya sendiri. Selain dirinya sendiri, ia juga membutuhkan dukungan orang lain. Misalnya klan ibunya dan kakek dari pihak ibu. Tapi anak haram itu canggung. Dia tidak bisa dilihat di depan umum dan tidak dikenali. Bahkan ibunya tidak berstatus apapun dan tidak bisa membantunya sama sekali. Hem, di mana ibu ayahnya? Begitu banyak omong kosong, Aku akan memberimu dua pilihan sekarang. Masuk atau kami akan membunuhmu. Kakak ketiga, marah. Kincuan tersenyum menghina, Kamu. Tapi kami akan masuk. Nalan Huang dan Kincuan memasuki titik kematian alami ini tanpa ragu-ragu. Wajah pucat, kakak ketiga, kembali tersenyum. Dari sudut pandangnya, titik kematian alami ini hanya bisa dimasuki tapi tidak bisa keluar. Memasuki berarti kematian tertentu. Sebenarnya, dia selalu sedikit optimis tentang klan Divine Phoenix. Bagaimanapun, klan Divine Phoenix dulunya mulia. Tapi sekarang keluarga Qin sedang mengalami penurunan, ada kesenjangan besar antara mereka dan keluarga Qin. Tapi selalu ada perasaan bahwa harimau yang sakit pun akan memiliki kekuatan harimau. Qin Hao mencoba menghentikan mereka beberapa kali, tetapi Kincuan dan Nalan Huang bertekad. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara ketiga, berbalik dan menatap Qin Hao, saudara kelima belas, tidak ada yang terjadi hari ini. Setelah mengatakan itu, kakak ketiga, pergi. Qin Hao melihat ke tempat kematian alami dan menghela nafas sekali lagi. Setelah sekian lama, dia pergi. Pada saat itu, Kincuan dan Nalan Huang telah memasuki tempat yang disebut kematian alami ini. Itu seperti dunia lain, hutan belantara. Itu tidak terbatas, tetapi tempat ini terisolasi dari dunia luar. Memasuki tempat ini seperti diasingkan, tidak pernah kembali. Cuaca di sini relatif dingin, dan raungan binatang bisa terdengar terus-menerus. Namun, ada sebuah kota kecil tidak jauh dari situ. Itu sangat kecil, tapi itu sangat aneh. Itu tampak seperti kota kecil, tetapi pada saat itu ada banyak orang di sana. Eh, ada banyak orang. Mengapa ada begitu banyak orang di sini? Mata Dewa Mas Kincuan melihatnya dengan sangat cepat. Tempat ini dilindungi oleh formasi. Tidak jauh dari kota kecil itu, ada binatang iblis yang sangat besar menatap kota kecil itu. Kota kecil itu sebenarnya dipenuhi orang. Orang-orang ini semuanya ada di kota kecil, tetapi ada banyak tenda di kota kecil itu. Beberapa orang berada di gedung utama, sementara yang lain hanya bisa mendirikan tenda di jalanan. Kincuan mengerti. Lagi pula, kakak ketiga, mengatakan bahwa tempat ini sangat berbahaya. Bahaya di sini terutama berasal dari binatang buas. Ada juga yang bertahan hidup. Di sini, yang satu adalah tempat tinggal, dan yang lainnya adalah makanan. Binatang buas yang menatap kota kecil itu sebenarnya adalah eksistensi yang melampaui Sky Sane Realm. Itu sebesar gunung kecil, dan itu tampak seperti serigala yang sangat besar. Kincuan dan ibunya tidak berada di tempat yang aman, tetapi Kincuan menggunakan kemampuan sering King Ruler dan muncul di kota kecil dalam sekejap. Kota kecil ini adalah tempat yang aman. Selama seseorang ada di dalam, seseorang akan benar-benar aman. Eh, itu hanya sebatas ancaman binatang buas di luar. Tiba-tiba, dua orang muncul. Banyak orang memandang Kincuan dan Nalan Huang. Haha, lebih banyak orang datang. Aku tidak tahu dari mana asalnya, tapi mereka adalah dua orang yang menyedihkan. Itu benar, menilai dari sikap mereka yang luar biasa, mereka pasti bukan orang biasa. Omong kosong, berapa banyak orang biasa yang bisa datang ke sini. Tapi di sini, ini semua tentang kekuatan. Siapa yang peduli dengan statusmu? Iya, menurutmu MatDoc akan datang untuk mencari mereka. Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Lihat wanita itu, dengan karakter MatDoc, dia pasti akan menyerang. Huh, anjing gila terlalu sombong. Aku ingin tahu apakah dia akan menderita kerugian kali ini. Tentu saja tidak, dia tahu siapa di belakang MatDoc. Bagaimana dia bisa menderita kerugian? Titik. Kincuan mendengarnya dengan jelas. Tidak peduli siapa anjing gila itu, selama dia tidak menyinggung perasaannya, dia akan baik-baik saja. Kalau tidak, dia akan menjadi anjing mati. Kincuan sedang mencari ayahnya sekarang.